Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustaz Adila pada pembelajaran seni, budaya, dan perkarya atau biasa kita singkat, yaitu SBDP Sebelum kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu Sudah siap untuk berdoa teman-teman? Yuk kita bersama-sama untuk berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar A'umurubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kefahaman Amun Semoga setelah teman-teman berdoa Tentunya teman-teman akan jauh lebih mudah Untuk memahami informasi pembelajaran pada pagi hari ini Sebelum teman-teman memasuki informasi materi kita Ustazah akan memberikan informasi mengenai aturan saat kita belajar Yang pertama, pastikan fokus saat menonton video pembelajaran hingga tuntas Yang kedua, pastikan teman-teman bekerja tuntas Yang ketiga, pastikan teman-teman bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan Lalu yang keempat, pastikan melaporkan pekerjaan yang telah teman-teman tuntaskan Yang kelima, pastikan bertanya jika belum memahami materi atau pekerjaan proyek pada pagi hari ini Alhamdulillah teman-teman Kita memasuki ke tema tujuh yaitu kepemimpinan Sama seperti minggu lalu, teman-teman pada pembelajaran SBDP Tentunya masih ingat dengan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59 Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman Ta'atila Allah dan Ta'atila Rasulullah Salallahu alaihi wasalam yaitu Muhammad Dan Ulil Amri yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran Sebagai petunjuknya umat Islam Lalu, selain kepada Al-Quran Kita juga harus mengembalikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yaitu dari sunnahnya Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang Untuk mempengaruhi orang lain dalam bekerja Dimana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan dari seorang pemimpin tersebut Ada beberapa contoh dari gaya kepemimpinan, teman-teman Yang pertama yaitu kepemimpinan otokratis Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan Dimana memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri Biasanya ia sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan Baik berupa kebijakan, peraturan, prosedur yang berasal dari idenya sendiri Lalu yang kedua contoh gaya kepemimpinan dari segi birokrasi Yaitu yang diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi Dimana setiap kegiatan dilakukan secara rutin Artinya teman-teman tidak ada inovasi dalam kegiatan perusahaan Yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang birokrasi tersebut Setiap anggota memiliki tanggung jawab rutin setiap harinya Lalu yang ketiga gaya kepemimpinan partisipatif Yaitu gaya kepemimpinan dimana komunikasi terjadi dua arah Dari atasan atau sang pemimpin Dan yang di bawah yaitu adalah anggota Dan dari bawah ke atas juga sama Dari anggota ke pemimpin Selanjutnya Yaitu gaya kepemimpinan delegatif Apa itu delegatif? Jadi biasanya disebut dengan license fire Yaitu gaya kepemimpinan Dimana atasan atau pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak Kepada para anggota Untuk melakukan tujuan dengan menggunakan cara mereka masing-masing Bagaimana dengan kepemimpinan transaksional? Yaitu lebih cenderung mengendepankan transaksi antara pemimpin dan bawahannya Maksudnya transaksi di sini adalah Pemimpin akan selalu memberikan reward Ketika bawahannya berhasil melaksanakan tugas yang telah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Jadi bawahannya ketika dia sukses dalam menuntaskan target pada perusahaan tersebut Maka akan diberikan keuntungan dari pemimpin tersebut Lalu yang terakhir yaitu adalah gaya kepemimpinan transformasional Gaya kepemimpinan ini membawa perubahan yang positif pada mereka Yaitu anggotanya yang mengikuti Para pemimpin dengan gaya ini pasti akan memperhatikan terlibat langsung dalam proses Termasuk juga dalam membantu para anggotanya untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka Pemimpin dalam gaya ini lebih memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya Yang secara tidak langsung dapat berpengaruh teman-teman pada para anggotanya Untuk lebih energi dan antusias akan pekerjaannya Pemimpin ini juga sangat memperdulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya Menurut teman-teman, coba perhatikan kira-kira pemimpin yang ada di sekitar kita Menggunakan gaya kepemimpinan apa ya? Silahkan amati Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu tema kita pada pagi hari ini Yaitu lagu tema kepemimpinan menggunakan lagu instrumen itu meraih bintang Via Valen Taja yakin teman-teman dapat mengikuti dan menyanyi bersama dengan Taja Setiap negara di dunia, satu orang pemimpinnya Presiden kepala negara, pemerintah Indonesia Para menteri membuatnya, parlemen mengawasinya Pancasila simbol negara Indonesia Indonesia Demokrasi Indonesia Satu hati Siapapun pemimpinnya Tetap merdeka Indonesia Demokrasi Indonesia Satu hati Siapapun pemimpinnya Tetap merdeka Tetap merdeka Ayo 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 Jadi pemimpin Dari rakyat untuk rakyat Oleh rakyat Ayo Pilih pemimpinnya Pilih pemimpinnya Alhamdulillah teman-teman Seni patung Seni patung dapat disebut juga sebagai karya seni plastik Jadi maksud plastik disini dapat dibentuk sesuai keinginan Seni patung juga dikenal sebagai seni bentuk yang mengandung nilai keindahan pada hasil karyanya Fungsi patung Yang pertama yaitu sebagai patung monumen Dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah Ataupun untuk mengenang jasa seseorang atau kelompok Nah yang ustazah disini contohkan teman-teman disini adalah patung apa? Ada yang tahu lho Disini adalah patung monumen Pancasila Betul sekali Yang kedua fungsi patung yang kedua yaitu sebagai patung arsitektur Apa itu patung arsitektur teman-teman? Nah jadi patung arsitektur ini dibuat untuk menunjang arsitek Atau konstruksi suatu bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika dan keindahan Contohnya disini ada patung Singapura Ya tentunya teman-teman tahu Lalu yang ketiga fungsi dekorasi Dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan Yang keempat yaitu adalah patung kerajinan Nah teman-teman disini sering lihat ada yang sering membuat patung kerajinan bentuk hewan Lalu atau bentuk yang lainnya juga banyak Jadi merupakan patung yang dibuat dari hasil karya kerajinan seseorang untuk dinikmati keindahannya Sekarang kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis patung Teman-teman tahu apa saja jenis-jenis patung? Kita simak informasinya Yang pertama jenis patung yang pertama Yaitu termasuk jenis patung tertua Kita dapat melihat dalam bentuk relip pada dinding-dinding candi, bangunan, atau benda zaman dahulu Relip dikategorikan sebagai patung yang dibuat dalam bidang datar atau dua dimensi Yang keduanya yaitu ada patung tiga dimensi Yaitu patung yang terdapat dilihat dari berbagai sudut pandang manapun Contohnya disini ada patung General Sudirman Dari sudut manapun, dari atas, dari samping, kanan, kiri Tentunya kita dapat melihatnya Maka itu disebut dengan patung tiga dimensi Selanjutnya yaitu ada patung kinetis Apa itu patung kinetis teman-teman? Patung ini termasuk patung tiga dimensi yang dapat bergerak Itulah sebabnya disebut dengan patung kinetis Patung ini bergerak dengan bantuan tenaga mesin, tenaga air, ataupun tenaga angin Contohnya seperti patung yang dapat mengeluarkan air mancur Yang merupakan salah satu inovasi patung kinetis Dengan begitu air yang keluar bisa mengalir dengan deras dan memiliki unsur keindahan Tadi teman-teman sudah mempelajari jenis-jenis patung Sekarang kita akan pelajari patung berdasarkan bentuknya Yang pertama yaitu ada pre-standing Yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh secara lengkap dalam posisi berdiri Lalu yang kedua kita pelajari jenis atau bentuk patung jonde Yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh Bedanya dengan patung pre-standing Patung jenis jonde ini tidak dalam keadaan berdiri Tapi seperti duduk, tiarap, dan lain-lain Lalu yang ketiga yaitu ada torso Yaitu patung yang hanya menampilkan bagian badan saja Umumnya dari dada hingga pinggang Hingga bagian pinggul Jadi praying torso tidak memiliki bagian kepala Yang ketiga ada bos atau sedada Yaitu patung yang hanya menampilkan setengah badan dari kepala hingga bagian dada saja Yang kelima yaitu ada kepala Kepala ini yaitu bentuk patung yang ada pada umumnya Hanya menampilkan bagian leher saja Jadi itu adalah dari bentuk-bentuk patung Selanjutnya kita akan mempelajari media, alat, dan teknik saat membuat patung Yang pertama dari media bahan seni patung Yang pertama bahannya itu adalah berbentuk bahan lunak Yaitu bahan untuk membuat seni patung yang memiliki tekstur empuk Seperti mudah dibentuk Contohnya seperti tanah liat, clay, platisin, sabun Itu salah satu masuk dalam bahan lunak Lalu yang kedua ada bahan sedang Yaitu bahan untuk membuat patung yang teksturnya tidak terlalu keras Umumnya berupa kayu Misalnya kayu mahoni, randu, sama waru Dan banyak lagi teman-teman contohnya Lalu yang ketiga bahan yang keras Yaitu bahan untuk membuat patung yang teksturnya keras Dan tentunya sangat berat Umumnya berupa batuan Tetapi ada juga dari jenis kayu tertentu Contohnya seperti batu granit, batu marmer, batu andesit, kayu jati, dan kayu sonokeling Tentunya dan banyak lagi Alat yang digunakan saat membuat seni patung Yaitu pertama ada butsir Nah disini ada contoh gambarnya teman-teman Lalu yang kedua ada meja putar Yang ketiga ada pahat Lalu ada cetakan Dan ada palu Mari teman-teman kita pelajari teknik dalam membuat patung Yang pertama yaitu adalah membutsir Membutsir itu artinya merupakan teknik Yang menggunakan cara memijit Menambah dan mengurangi bahan untuk membentuk patung Tentunya dibantu dengan alat yang disebut dengan butsir Bahan yang digunakan Biasanya menggunakan bahan yang lunak Dan mudah dibentuk Misalnya seperti tanah liat, clay, dan platisin Mari kita simak video berikut ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana teman-teman? Seru tidak dengan video sebelumnya? Sekarang kita ke teknik membuat patung yang ketiga yaitu adalah teknik cor Merupakan teknik yang umumnya menggunakan bahan semen dan pasir Setelah dicairkan lalu dituangkan pada cetakan dan dibiarkan hingga mengeras Selain menggunakan semen dan pasir dapat juga menggunakan besi, perunggu, perak dan sebagainya Yang sudah dilelehkan lalu dituangkan pada cetakan khusus Kita simak video teknik dalam membuat patung menggunakan teknik cor Selamat menyaksikan Yang pertama ada semen putih Ada minyak, minyak goreng atau minyak sayur Ini roving Kuas Ape Buat ngaduk semen Wadah Ini buat nanti aku ngaduk-ngaduknya disini Air Dan itu aku ada cetakan Ada yang bear sama ada yang kura-kura Jadi nanti aku pilih yang aku mau yang mana Yuk kita bikin sama-sama Pertama-tama kita tuangkan semen putihnya Ini bukan tepung teribu ya Secukupnya Ini aku segini ya Air secukupnya juga Sedikit aja Sedikit-sedikit ya Sekarang kita aduk Wanya aku paling suka sih bagian aduk tapi ngilu Ini yang ketemu ini Kape Ngilu Kita tambahin lagi tapi masukinnya sedikit-sedikit ya Dan kebanyakan nanti terlalu cair Sampai mengetal Jangan cair ya Nah ini udah mulai enak nih diaduknya nggak keras lagi kayak tadi Nah ini kayak gini deh jadinya teman-teman Ini kalau pakai semen putih tuh nggak boleh Encer banget Kalau nggak nanti susah kering lama kali ini Oke sekarang kita pindahkan ke cetekan Aku mau yang kura-kura dulu Setelah itu kita siapkan cetekannya ya teman-teman Pakai minyak Ini kita oleh seminyak biar nggak lengkat ya Nanti pasti angkat Kita alat ini Jadi kebanyakan Nanti bisa dikurei lagi Sekarang aku mau satu lagi yang pindah Ini harus sampai pinggir-pinggirnya banget Karena nanti kita bakalan isinya tuh full Itu minyaknya nggak usah banyak-banyak Ya udah Sekarang kita Masukkan adonan ini Bukan adonan kue ya Adonan semangkutis ini ke dalam cetakannya Aku agak gini sih Nah ini kita masukinnya setengah dulu ya Jangan langsung penuh Ini kan setengah ya Kelihatan aku ketuk setengah Nah Kalau udah setengah Kita masukkan Rofi-nya Ini Ini kayak Itu loh Kayak rambut nenek Tapi ini bukan makannya Kita masukin sedikit-sedikit Itu biar dia jadi Kayak tulangnya Ini Pasti kalau Kalian pernah lihat Itu kayak patung atau apa Kalau kebelah Itu pasti ada Nyangkut-nyangkut Goyang-goyang gitu kan Nah ini pakai ini Biar Dia Nangkut Ini di pinggir-pinggir Sisi-sisinya sini nih Jangan sampai Ketinggalan Sekarang Baru kita masukkan lagi deh Semuanya Baru enak Aku udah ratain Sekarang aku mau jemur Tempat panas Alhamdulillah teman-teman Kita akan memasuki Proyek Proyek teman-teman Pada pekan ini Yang pertama Buatlah sebuah patung Dengan bahan dasar Sabun batang Dengan teknik Membut sir Yang kedua Alat dan bahannya Dibutuhkan Yang pertama Ada sabun batang Boleh dari jenis apa saja Lalu yang kedua Alat pahak Boleh menggunakan sendok Garpu Atau benda yang lainnya Yang memudahkan teman-teman Saat membut sir Lalu yang ketiga Kumpulkan tugas teman-teman Dalam classroom Berupa Poto catatan teman-teman Yang kedua Foto saat mengerjakannya Yang ketiga Foto patung hasil pekerjaan Teman-teman Foto catatan di sini Maksudnya Teman-teman Silahkan tentukan Apa yang teman-teman buat Dari bahannya Apa saja yang teman-teman gunakan Yang kedua Bagaimana caranya Teman-teman Untuk membuat Foto tersebut Atau Bagaimana caranya Teman-teman Membuat patung tersebut Tekniknya seperti apa Saat Teman-teman Membentuknya Jadi silahkan ditulis Di buku catatan teman-teman Lalu silahkan Teman-teman kirimkan Projek teman-teman Kedalam classroom Ustazatul ya Projeknya Kesimpulannya Pada materi kita pada pagi hari ini Patung itu adalah sebagai Salah satu bentuk seni Sebenarnya memiliki arti luas Teman-teman Karena hasil karyanya Tidak hanya berbentuk manusia Dan hewan saja Tapi bisa juga Dalam bentuk apapun Selama itu Tiga dimensi Memiliki volume Dan mengandung unsur Keindahan Sebelum teman-teman Mengerjakan projeknya Kita akan berdoa terlebih dahulu Pastikan teman-teman Sudah siap untuk berdoa Dan tetap mengangkat tangannya ya Kita sama-sama berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirobbil alamin Artinya Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Amun Terima kasih teman-teman Sudah Mengikuti video pembelajaran Dari awal hingga akhir Tetap semangat Pastikan tetap jaga kesehatannya Sampai ketemu lagi Pada pembelajaran SPDP Minggu depan Jazakallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh